Jika video ini lewat di beranda anda, entah itu di tiktok atau di youtube Artinya anda adalah orang yang termasuk beruntung Sebabnya kenapa? Karena saya Mas Nug dari Podi Ibnitus Indonesia Dalam video ini akan mengajarkan kepada teman-teman semua Bagaimana nanti anda bisa merilis emosi negatif anda Atau melepaskan perasaan emosi yang negatif Entah itu perasaan sedih, marah, kecewa Dan berbagai perasaan negatif lainnya Kali ini saya akan ajarkan kepada anda semua Langsung bisa anda praktekan Maka buat teman-teman semuanya yang belum subscribe di youtube Silahkan anda subscribe dulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Atau buat teman-teman yang belum follow di tiktok Silahkan anda follow, anda like dan juga anda bagikan Oke teman-teman, langsung kita mulai Yang saya ajarkan disini adalah disebut dengan teknik EFT Emosional Freedom Technique Jadi langsung saja Buat anda semua, para penonton yang saat ini sedang merasakan tadi emosi negatif ya Apapun perasaannya saat ini Sedih, kalau kecewa, marah dan lain sebagainya tadi Anda bisa menghilangkan atau melepaskan saat ini juga Caranya, anda ikuti saya Pertama-tama, anda harus melakukan yang namanya relaksasi dulu Supaya saat ini pikiran anda yang lagi tegang bisa kendor ya Sarap-sarap yang masih tegang bisa kendor Caranya, langsung anda ikuti ya Anda ambil posisi yang santai seperti saya Badan tegak seperti ini Ya, tegak, jangan miring Lurus ya, tegak Nah, setelahnya anda pejamkan mata Selanjutnya, anda tarik nafas yang dalam belah hidung Dengan lembut dan panjang Mulai Oke, tahan sebentar Bawa ke perut Embuskan sambil ditiup ya Lagi Tahan sebentar Embuskan Oke Anda bisa melakukan relaksasi ini Kurang lebih sembilan Tarikan nafas agar Fresh ya, agar Kendor Nah, setelahnya anda baru bisa melakukan teknik yang saya ajarkan Tapi, apapun perasaan anda saat ini Langsung bisa lenyap seketika Oke Caranya adalah Anda gunakan kedua jari anda Baik tangan kanan atau tangan kiri Atau hanya satu tangan Terserah anda Saya berikan contohnya Pertama-tama yang kita lakukan adalah Melakukan ketukan Kemana? Ke atas alis kita Kita ketuk-ketuk seperti ini Ketukannya berapa kali masnuk bebas Kalau anda saat ini merasakan perasaan yang tidak nyaman Sedih dan galau Katakan Anda ucapkan ya Jangan dibatin Tapi anda ucapkan pelan-pelan Oke, saat ini Saya memang lagi dalam keadaan sedih Saat ini Memang saya dalam keadaan tidak lagi ya Saat ini Saya memang lagi mengalami kondisi yang sangat kecewa Oke, ketukannya seperti ini Anda ulangi lagi perkataannya Di samping ya, sini Nah Anda ulangi lagi nih Saat ini Saya memang lagi sedih Saat ini Saya memang lagi kecewa Oke Anda ucapkan ulang-ulang Sambil Pindah lagi ketukannya Di bawah mata Oke Dengan kata-kata yang sama ya Saat ini Saya Memang lagi sedih Terus anda teruskan Di Pangkal antara hidung dan mulutnya Oke Saat ini memang saya lagi sedih Saat ini Saya mengalami perasaan yang sangat kecewa Teruskan Sampai di sini Di dagu Oke Kemudian anda lanjut Sampai di sini ya Di bawah Pangkal leher Dada atas Ketuk-ketuk Dengan anda mengatakan Atau mengucapkan Kata-kata yang sama Setelah itu ke sini Bisa satu-satu Ya Gantian Boleh Saya mengatakan Iya Saat ini memang saya lagi sedih Saya kecewa Oke Lanjutkan di bawah Dada anda Ya Sini Saat ini Memang saya lagi sedih Sangat kecewa Oke Lanjutkan di Sini Ketia Ketia Tanda pukul-pukul Anda ketuk-ketuk Teruskan Setelahnya Anda Pindah ke tangan Sini ya Anda ketuk-ketuk Saat ini memang Saya lagi sedih Sangat kecewa Sekali Tidak bahagia Perasaan apapun Yang anda rasakan Anda ungkapkan Sambil diketuk-ketuk Oke Nah setelahnya Setelah satu Sesi putaran ini Ya Dari atas Samping Bawah mata Oke Terus ini Pangkal Sini Nah setelah semuanya Selesai Oke Setelah semuanya Selesai Satu putaran Anda lanjutkan Kalimatnya Saat ini Kan anda tadi Pertama Anda mengakui Bahwa anda Perasakannya Kecewa Perasaan apapun Anda ungkapkan Setelahnya Ganti kalimatnya Dan Saya sudah Bisa menerima Kondisi saat ini Ya Saya memang Lagi sedih Saya terima Kondisinya Sampai diketuk-ketuk Gitu ya Anda lanjutkan Oke Sama gerakannya Pukul-pukul Sini Sama gerakannya Oke Samping Dengan kata-kata Saat ini Saya memang Lagi sedih Dan Kecewa Dan saya Menerima Keadanya Dengan ikhlas Katakan Seperti itu Nah setelah Anda Sudah Merasa cukup Baru Anda Lakukan lagi Ulangi lagi Dengan kata Yang berbeda Dan entah Kenapa Pelan-pelan Perasaan tersebut Perasaan sedih Perasaan kecewa Berubah menjadi Perasaan Biasa Biasa Dan saya bisa Memakluminya Saya bisa Menerimanya Dan detik ini juga Perasaan tersebut Pelan-pelan Mulai membaik Gitu ya Anda katakan Seperti itu Nah setelah Satu putaran lagi Anda ubah Kalimatnya Dan entah Kenapa Tiba-tiba Saya tidak tahu Bagaimana Saya tahu Perasaan Saya berubah Jadi Bahagia Oke ya Sambil ketuk-ketuk Nih Lanjutkan lagi Terus Semakin Bahagia Dan Nanti Kalimat yang selanjutnya Perasaan bahagia tersebut Semakin membesar Dan Entah kenapa Saya mulai bisa tersenyum Oke Saya mulai bisa tersenyum Tuh Sambil ketuk-ketuk ya Anda lanjutkan lagi Tadi sini Oke Saya mulai tersenyum Dan ketika saya mengetuk Setiap Ketukan yang saya lakukan Melipat gendakan Perasaan bahagia Oke Anda lakukan ya Terus ketuk terus Sampai selesai Ya Di tangannya Lalu Anda Ganti lagi Kata-katanya Dan Saya sadar Mulai saat ini Dan seterusnya Saya berhak bahagia Dalam kehidupan saya Saya sadar Mulai saat ini Dan seterusnya Kebahagiaan Akan selalu bersama saya Oke Anda lakukan terus Oke Anda ulang lagi Oke Anda gunakan Kata-kata yang positif Jadi Poinnya di teknik ini Saya jelaskan teman-teman Yang pertama Anda jangan menolak Perasaan Anda Saat Anda mengalami Rasa sedih Kecewa Anda Marah Dan lain-lain Anda terima dulu Akui dulu Diakui Sambil ketuk-ketuk Anda akui Lalu yang kedua Poinnya Anda Setelah mengakui Anda Menerima Perasaan tersebut Saya terima Ini Setelah Anda terima Yang ketiga Anda merasa lega Katakan Karena saya menerimanya Saya lega Dan Hanya lanjutkan lagi Perasaan tersebut Berubah Setelah lega Berubah menjadi Netral Netral Biasa Netral Setelah netral Entah kenapa Muncul perasaan bahagia Walaupun kecil Muncul Setelah itu Anda tingkatkan Anda lipat Gendakan Perasaan bahagia Terus Anda lipat Gendakan Jika besar lagi Nah ketika sudah semakin besar Anda pahami Bahwa perasaan tersebut Saat ini Detik ini juga Bisa Anda bawa Dalam kehidupan Anda Mulai saat ini Dan seterusnya Kapanpun Dan dimanapun Gitu ya teman-teman Itu Anda bisa Lakukan latihannya Terserah bebas Kapanpun Anda membutuhkannya Anda bisa melakukan teknik ini Teknik yang sangat sederhana Dan aplikatif Sehingga Anda Langsung bisa Mempraktikannya Buat sahabat semua Buat para penonton Yang ada di Youtube Buat para penonton Yang ada di TikTok Buat Anda yang ingin Mendalami keilmu hipnotis Mendalami ilmu pikiran Silahkan Anda bisa Kontakt nomor WA Yang ada di kolom video ini Anda bisa baca juga Di CV yang ada di bawah video Saya akan gembleng Anda Saya akan didik Anda Menjadi seorang Ahli pikiran Tidak hanya mampu Dan mudah mempengaruhi orang lain Tetapi Mampu dan mudah Mempengaruhi pikiran Anda sendiri Jauh menjadi lebih positif Begitu teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Mas Nuh berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Bye-bye Tetap senyum Dan selalu bahagia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton